Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Kali ini kita akan coba keliling bangun berikut ya Kombinasi antara setengah lingkaran dengan persegi panjang Oke, sebenarnya bagian persegi panjangnya kelilingnya tidak masalah ya Keliling itu mengeliling dari A misalnya ke B adalah 7 Dari B ke C adalah 10, tidak masalah ini ya Nah, dari C ini melengkung sampai ke D berapa Nah, D kembali ke A, kelilingnya itu tidak masalahnya 10 lagi Oke ya, nah berarti kita tinggal mencari lengkungnya saja Karena di sini diameter 7 Nah, diameter 7 adalah 22 per 7 Jadi kalau diameter 7, maka kelilingnya adalah 22 Tapi itu kalau lingkaran penuh, 22 ini lingkaran penuh Karena cuma setengahnya saja, maka setengah dari 22 berapa ini? Adalah 11 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Jadi kelilingnya semua di jumlahkan saja 7 ditambah 10 adalah 17 Ditambah 11 adalah 28 Ditambah lagi 10 adalah 38 Selesai sudah Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, latihan lagi akan membuat kita lebih mahir ya Ayah membuat kolam berbentuk 1 per 4 lingkaran dengan jari-jari 350 cm 1 per 4 lingkaran ya Keliling kolam tersebut ada berapa? Oke, 1 per 4 lingkaran Jari-jarinya 350 cm Ini 350 cm Nah, maka diameternya adalah 700 cm Begitu kan? Diameter 700 cm Kalau diameter 7, kelilingnya adalah 22 kan? 22 per 7 Kalau 700 ya berarti kelilingnya 22 cm Gitu ya, ini keliling sepenuhnya Tapi karena dia hanya 1 per 4 Misalkan ini dari A ke B Jadi 1 per 4nya dari 2200 Dibagi 4 berapa? Adalah 550 cm Gitu saja Tapi itu belum selesai keliling kan? Dari A ke B Maka harus turun dari B ke P Ini jari-jari kan? Jari-jarinya 350 cm Oke, dan kembali lagi ke A Ini baru keliling 350 cm 350 tambah 350 adalah 700 Ditambah 550 Jadi 1250 cm Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.